Hai Cicero Mad Kitchen, mau bikin donat ubi ungu Saya pakai ubi ungu yang udah dikukus Ya ini udah lembut ubi ungunya 125 gram ubi ungu yang udah dikupas dan udah dikukus Kita haluskan aja pakai garpu seperti ini Kita mau bikin donat ubi ungu yang tanpa ulen Dengan metode autolisis Susu cairnya 100 ml Gula pasir 3 sendok makan Gula pasirnya kita masukkan ke susu cair Lalu kita aduk-aduk sampai gulanya itu larut dengan susu cair Kalau kalian mau mempraktekkan resep donat yang ini Dan mengikuti videonya dengan baik Kalian pasti akan berhasil membuat donat ubi ungu Tanpa ulen dengan metode autolisis Tepung terigu protein tinggi 250 gram Saya pakai merek Cakra Kembar Lalu kita masukkan ubi ungu yang udah kita haluskan tadi Kita campur ubi ungu dan tepung terigu protein tinggi Setelah itu kita masukkan 2 kuning telur Jadi untuk membuat donat autolisis atau donat yang tanpa diuleni itu Bahan-bahan kering dengan bahan cair Dicampur jadi satu dulu tanpa menambahkan ragi Jadi ragi instannya pada tahap ini belum masuk ya Oke kita aduk-aduk Dan saya mau menguleni pakai tangan Tangan saya udah bersih Kita masukkan campuran susu dan gula pasir tadi yang udah dilarutkan dengan susu ya Kita sebenarnya gak menguleni Ini cuma mencampur aja Kalau menguleni itu Sampai dibanting-banting Diremas-remas gitu ya Sampai adonannya jadi elastis Ini enggak Ini cuma dicampur sampai tercampur rata aja Kalau sudah tercampur rata Kira-kira teksturnya jadi seperti ini Kita akan mulai menuju proses autolisis Atau mendiamkan adonan selama 6-8 jam di suhu ruang Dalam posisi tertutup Dengan tujuan untuk mengaktifkan gluten Saya baru aja cuci tangan Kalau udah cuci tangan biasanya gak lengket lagi kayak gini adonannya Nah tuh kayak gini ya Gak terlalu lembek dan gak terlalu keras juga Kita bulat-bulatkan adonannya Taruh di mangkuk itu Lalu kita tutup Dengan plastik wrap Dan kita akan mulai metode autolisisnya Saya akan mendiamkan adonan ini sampai 8 jam Jadi ini cocok buat kalian yang mau jualan donat di pagi hari Malamnya kalian autolisis Pagi baru diproses Ini saya tutup lagi Pakai kain Dan kita tinggalin aja Jangan ditunggu selama 8 jam Sudah 8 jam di suhu ruang Kita buka penutupnya Adonannya ini gak mengembang Karena dia belum ada ragi instannya Hanya Tepung, susu, telur, gula ya Untuk mengetahui glutennya sudah terbentuk atau enggak Kita tarik aja adonannya seperti ini Kalau ditarik dia bisa memanjang Dan gak putus Panjang banget Berarti itu sudah terbentuk glutennya Sama dengan diuleni lama ya Sekarang kita mau menambahkan ragi instan Ini saya pakai 3,5 gram ragi instan Dan ada air hangat Air hangatnya tuh gak boleh yang hangat banget Karena nanti raginya mati Kalau terlalu panas Jadi hangatnya tuh sekitar 38-40 derajat Kayak orang demam itu Ragi instan yang 3,5 gram itu Kita beri air Sekitar 2 sendok makan Lalu kita aduk-aduk Sampai teksturnya jadi seperti pasta Kira-kira jadi kayak gitu ya Dia kental Dan raginya juga larut Nah teksturnya kayak gini Kental banget Oke Kita masukin aja Ragi instan yang udah kita larutkan Dengan air hangat ini Ke adonan yang udah kita auto lisis Selama 8 jam Kalau lebih dari 8 jam Boleh? Tidak gitu ya Banyak yang bertanya kayak gitu Boleh ya Sampai 12 jam pun sebenarnya boleh Gak apa-apa Dan ajaibnya Metode auto lisis itu Tidak membuat susu yang kita Gunakan di adonan itu Menjadi basi Tidak basi Meskipun sampai 12 jam Udah pernah saya buktikan sendiri Nah ini saya aduk-aduk ya Ragi instannya tadi Dengan adonan Lalu kita tambahkan margarin 30 gram Dan sejumput garam Garamnya sejumput aja Karena margarin itu udah asin Dan adonannya ini kan sedikit ya Cuma tepung 250 gram itu sedikit banget Jadi garamnya juga jangan banyak-banyak Saat mencampurkan adonan dengan margarin Dan garam Kalian harus menguleninya Meskipun gak lama ya Cuma sekitar 5-7 menit Sampai adonannya tercampur rata Seperti ini Dan kalau lengket gak apa-apa Kita lepas-lepasin aja Adonan yang lengket di tangan itu Dilepasin pakai sendok Lalu kalian cuci tangan aja dulu ya Nah saya udah cuci tangan Kita mau tutup adonannya ini Ini adonannya sudah tercampur rata Dengan margarin Ragi instan ya tadi ya Kita tutup dan kita mulai Proofing yang pertama Didiamkan adonannya selama 1 jam Di suhu ruang Sampai dia mengembang Sudah 1 jam Kita buka penutupnya Adonannya udah mengembang Di ruangan saya Cukup 1 jam Di ruangan kalian bisa Lebih dari 1 jam Atau kurang dari 1 jam Itu tergantung Suhu di ruangan kalian ya Oke ini adonannya Kita keluarin aja Dari mangkoknya Lalu kita taruh Di atas Chopping board ini Kita beri Tepung terigu Supaya gak lengket Karena adonannya ini lengket Nah adonannya memang lengket Dan gak masalah Kalau lengket Kita taburi tepung terigu aja Di atasnya Kita uleni sebentar ya Sampai Rongga-rongga udara Di dalamnya Itu hilang Bagi kalian yang baru bergabung Dengan Cecero Mad Kitchen Silahkan subscribe channel ini Kalau kalian mau belajar Masakan rumah sehari-hari Sampai dengan masakan internasional Subscribe ya Adonannya saya potong-potong Dipotong-potong Menjadi 13 bagian Nanti akan menghasilkan 13 donat Kalau kalian mau Silahkan ditimbang Tapi disini saya gak menimbang Cukup dikira-kira aja Kalau mau dijual Sebaiknya ditimbang ya Supaya Ukurannya sama Masing-masing bagian Kita bulat-bulatkan Kalau lengket Tangan kita Olesi dengan Tepung terigu Ditaburi tepung terigu Kayak gitu Jadi cara mengatasinya Cukup dengan Taburi tepung terigu ya Membulat-bulatkan ini Proses yang sangat penting Nah Dibuletin sampai Benar-benar bulat Karena ini yang akan Menjadi bentuk donat Yang bagus atau enggak Itu tergantung Kalian bisa Membulatkan adonan ini Oke Adonannya sudah bulat semua Ada 13 bulatan disitu Saya mau pindahkan Ke baking tray ini Kita beri tepung terigu Supaya gak lengket Lalu kita taruh Masing-masing bulatan ini Di loyang Atau baking tray Diberi jarak yang agak jauh Karena nanti dia mengembang Prosesnya memang panjang banget Untuk membuat donat ini Tapi nanti kalian akan Lihat sendiri hasilnya Seperti apa Donat ubi ungu Dengan metode autolisis Ini kita tutup dulu ya 30 menit Di suhu ruang lagi Ditutup Sampai ketemu 30 menit lagi Sudah 30 menit Kita buka penutupnya Dia sudah mengembang Separoh ya Mengembang sedikit Dan kita siapkan Tepung terigu Seperti ini Kita oleskan Ke jari telunjuk Terigunya Dan kita tekan aja Tengahnya donat itu Kita mau bikin lubang ya Lubang di tengah donat Ada banyak cara Untuk membuat lubang Di tengah donat itu Tapi yang ini Yang paling simple Yang bisa kalian lakukan Lalu kita ambil Dan pelan-pelan Jangan sampai donat Yang sudah mengembang itu Dia kempes lagi Di puter-puter Tengahnya itu Supaya lubangnya Lebih besar Kayak gitu Nanti dia akan mengecil lagi Lubangnya Karena dia mengembang lagi Ini harus hati-hati ya Melakukannya Nah ini Mau saya tutup lagi Dan kita Biarkan lagi 30 menit Sampai mengembang Sebelum dia digoreng Oke sudah 30 menit Yang kedua Kita buka penutupnya Dan donatnya itu Sudah mengembang Sudah besar-besar ya Ini sudah siap Untuk digoreng sekarang Panaskan minyak goreng Di suhu yang rendah aja Kita goreng donatnya Di api kecil Jangan besar-besar apinya Karena nanti Donatnya gosong Dalamnya mentah ya Memang menggoreng donat Harus api kecil Lalu kita tusuk Tengahnya itu Pakai tusuk sate Dan diputar-putar Supaya lubangnya Membesar Lakukan hal ini Pada saat donatnya Baru masuk ke minyak ya Kalau udah lama di minyak Dia biasanya Udah terbentuk Dan gak bisa Dibesarin lagi lubangnya Oke kita balik aja Cantik banget ya Donatnya Kalau bukan pakai ubi ungu Dia ada white ringnya Tapi karena ini Pakai ubi ungu Jadinya kita sebut aja Purple ring Ini donatnya Udah mateng Purple ringnya Juga udah terbentuk Cantik banget Sekarang kita mau Angkat donatnya Karena udah mateng ya Tuh liat Warna ringnya Itu cantik banget Alami Dari ubi ungu Setelah melewati Proses yang begitu panjang Akhirnya Donatnya mateng juga Oke Donat ubi ungu Tanpa ulen Dengan metode autolisis Udah siap Untuk disajikan Kalian lihat disini Bentuknya cantik banget Kalau kalian mau Bisa dikasih topping Sesuai selera kalian Bisa juga pakai gula halus itu Donatnya montok-montok Saya mau perlihatkan Teksturnya Kita sobek aja Wow Ini empuknya Empuk parah Bener-bener empuk parah Empuk banget Dan fluffy Lembut Elastis Tuh liat ya Sampai 2 hari Itu donatnya Masih empuk Ubi ungunya ini Gak cuma Warnanya yang cantik Tapi juga rasa Dan aromanya Itu enak banget Kalian bisa coba Di rumah Ikuti resepnya Dengan baik Jangan di skip video Kalian pasti berhasil Membuat Donat ubi ungu Yang seempuk ini Dan seenak ini Ini jenis Donat yang Kualitasnya Bagus Tuh liat Kalau diperas aja Dia bisa kembali Ke bentuk semula Kayak squishy Thanks for watching Please like, comment, share, and subscribe Bye Bye